Intro Hi guys, welcome back to my channel Hari ini kita bakal haul lagi untuk menyambut Imlek Ini adalah haul kedua dalam minggu ini Dan minggu depan bakal ada haul lagi Jadi semoga aja kalian suka ya Before we start, ini adalah measurements aku Kalau misalnya kalian butuh Dan kalau misalnya kalian suka konten-tenten kayak gini Jangan lupa untuk support social media aku yang lain Instagram at Sherrysue dan TikTok at Sherrysue Kalau misalnya kalian mau lebih banyak konten kayak gini lagi Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel ini Dan juga nyalain bell notifikasinya Supaya kalian tahu tiap kali ada haul baru Dan nanti bahasa-bahasa lagi kita bakal langsung Mulai aja ke toko pertama Toko pertama adalah dari Hill Rooks Sorry banget aku gak tau cara pronosnya Hill Rooks? Hill Rooks? I'm gonna stop trying Tapi yang pertama ini ada si Harlow Muscle Tea Aku akhirnya lagi nyari baju yang gak terlalu terbuka Tapi gak dengan panjang juga Karena aku nyadar Baju-baju aku yang sebelumnya itu rata-rata kayak tank top Outer sama sweater gitu Karena aku tinggal di Bandung kemarin Dan disana kan dingin Nah karena bentar lagi aku mau pindah ke Jakarta Aku nyadar aku butuh lebih banyak baju-baju yang lengannya setengah gitu Supaya gak terlalu terbuka tapi gak panas juga Jadi kita bakal langsung coba aja Ini yang ke warna putih Oke jadi ini yang pertama Ini harganya Rp110.000 Kayak gini Pomas gitu Aku suka sih Ini kayak versatile gitu Soalnya bisa dipake sama apa aja Dan disini tuh kayak ada busa dikit gitu Aku bakal coba masukin ke dalam celana ya Soalnya kalau kayak gini tuh agak pokur Oke I kinda like this Jujur awalnya tuh aku liat kayak agak kira kurang cocok tapi Bagus deh sih Aku suka deh Aku kayaknya bakal tambahin kalut Aku udah cukup berbaur sama Cici Jakarta Gimana sih? I like it Bagus Ya gak sih kayak casual gitu Dan menurut aku ini pake sama rok gitu juga bagus banget Bisa di pairing sama apa aja Mereka juga ada beberapa warna Hitam, putih Aku lupa ada warna lain atau enggak Kayaknya ini ada warna aku bagus sama merah juga deh Dan dia tuh gak tembus gitu loh Dan aku suka di bagian ketiapnya itu juga lumayan pas Enggak kayak turun banget Ini aku dalamnya pake kembar Aku suka deh Tapi aku bakal sering pakai gitu Ya kan? Bagus kan? Aku suka banget sih Sahabaju ini tuh kayak agak classy Tapi dia kayak agak bisa dibikin tomboy juga Kayak bagus gitu loh Kayak keren Gak terlalu polos Tapi ini tuh kayak masih basic top yang gampang dipaduin sama apanya Aku suka banget sih Aku gak nyakal pada top gini cocok sama aku Soalnya aku selalu ngerasa agak aneh gitu Karena kayak bikin agak bidang Tapi ternyata bagus-bagus aja gitu Terus Item kedua ini ada setelan gitu Namanya Gambit Set Harganya Rp. 28.000 Kalau misalnya satu set ini Rp. 200.000 menurut aku sih worth it banget deh Aku pilih ini Soalnya aku melihat atas-atel sama bawahannya itu Bukan yang kayak bermotif Yang kalau misalnya diculukin sama item lain itu bakal susah Enggak Dua-duanya itu kayak Ini warna kayak merah kebarun gitu kan Jadi gak terlalu gimana gitu Masih cocok banget dipaduin sama item lain Jadi ini meskipun kan gak pakai satu set Kalian bisa pakai sama yang lain Kita bakal secara coba Guys aku baru pakai roknya Tapi ini aja udah cocok Ya gak sih? Bagus banget aku mau nganti atasannya Bagus banget Lihat deh Bagus banget gak sih? Dan aku yakin atasannya ini di pairing sama jeans Tadi juga pasti totok-totok aja Punya aku ini yang size-nya XS sampai N Tapi ini agak kelonggaran sih Dan aku ini adalah belakannya itu karet Jadi kayak Oke ini sebenarnya bisa sampai selonggar ini Dan atasannya bisa sampai selonggar ini Tapi bahkan ini tuh agak kelonggaran di aku Jadi palingan nanti aku kecilin aja Cuman bagus banget sih ini Kayak agak kelonggarannya gila dan gimana banget juga gitu Ini sangat senior banget sih Mungkin aku bakal pakai ini buat hari pertama Tapi bener kan kata aku Ini tuh bisa dipakai terpisah Kayak yang tadi kalian lihat Bawahan ini dipakai sama atasan yang putih tadi itu masih cocok banget Dan atasan ini aku bisa dipaduin sama jeans selama pendek Apapun pasti juga tetap cocok Aku juga suka banget sih detailnya Ini juga bahannya tuh lumayan enak Sini juga ada karet Aku suka sih cuttingnya Cuman aku perlu kecilin aja Kayaknya aku mau kecilin atasannya aja sih Segini segini Bawahannya bisa dikecilin juga Tapi gak harus juga melakukan Dan aku suka di bagian bawahnya tuh Dia ada detail sampel segini Jadi kalau misalnya ini itu bagus Ini menurut aku affordable banget sih Cuman 200 ribu ya Cocok banget buat jeansnya hari pertama Langsung beli sekarang Aku suka banget ya atasan kayak gini Kalau dipakai juga gak panas gitu Padahal juga suka banget warganya Yang gak terlalu merah Chinese New Year gitu Jadi kayak agak marun Tapi masih cocok dipakai buat Chinese New Year Bagus Terus aku juga dapet ini Si scrunchie Lucu banget deh Ini kayak langsung auto buat Chinese New Year gitu gak sih Betul Kurang lebih ya Tapi intinya begitu Ini cocok banget sih sama baju ini Terus kayak langsung auto Chinese New Year Langsung auto dapat Auto banyak nih kalau merah-merah gini Kayak bakal ikat semua gini ya Karena rambut aku pendek Ih Imlek bagus banget deh Aku gak sabar deh Imlek Ini kayaknya Imlek terakhir aku Yang bener-bener aku masih sedih di Batam Karena waktu ini aku bakal pindah ke Jakarta Jadi aku lumayan seneng Tapi agak sedih cuman Lanjut ke item ketiga Ini CV Bicet Setelan atasan bawah juga Harganya Rp 239.000 Alasan aku pilih ini sama Karena itu basic top Atasan sama bawahnya itu bisa dituker-tuker Dan pasti bakal tetep cocok Jadi aku bakal langsung coba aja Karena itu kayak style emang kekinian gitu gak sih Pasti bagus Oh my god Ini tuh literally how my mom mounts me to dress Ini tuh kayak cici-cici gitu gak sih Aku pertama kali pake style kayak gini Tapi jujur aku lumayan suka sih Ini tuh kayak style cici-cici Yang kayak pake heels Dan pake handbag gitu gak sih I kinda like it First of all ini bahannya adem banget Ini kayak sama sekali gak panas loh guys Jujur waktunya aku liat ini kayak knit gitu kan Aku kira bahannya itu bakal kayak knit yang panas gitu Kayak sweater-sweateran Tapi enggak Ini tuh bahan apa sih? Pokoknya dia tuh kayak stretchy Terus dia dingin banget Adem gitu Ini soalnya kalo gak panas sama sekali gak panas Enak banget Dan santai banget Dia tuh kayak keliatan formal Tapi enggak juga Bagus deh Terus ini tuh juga longgar Maksudnya karet bukan longgar Jadi kalo misalnya size kan lebih besar Jadi ini masih bisa Dan atasan ini juga bagus banget Menurut aku atasannya di pairing sama jeans Atau baju lain juga bisa Sana lain atau waktu lain maksudnya Dan topi juga bisa di pairing sama kain atasan putih atau atasan hitam gitu Tapi satu set ini bagus banget sih Aku suka banget Jadi aku udah coba masukin semuanya Tapi kayak put gitu Jadi aku mau ikuti di foto lagi lagi kayak keluarin dikit Bagus sih Ini tuh yang paling panjang Segitu Bagus deh Aku sekarang lagi pengen ganti style aku ke yang lebih classy, dewasa gitu sih Dan pengen lebih explore colors sama texture Karena selamanya tuh aku kayaknya selalu pakai kaos jeans Kaos jeans kayaknya gitu-gitu terus Aku udah bosen I like this Aku suka banget Poker ini seru banget Lihat deh ini detailsnya Dia tuh super stretchy dan super adem Aku suka banget Dan ini jahitannya rapi banget loh guys Sama sekali Gak nih Aku lumayan impressed sih Jujur Bakal brand sekarang udah bagus-bagus banget nih Kita bakal lanjut ke toko kedua Yaitu bels and frills Aku beli dress sama atasan Which I'm very excited to try to Yang pertama kita bakal cobain dressnya dulu Ini adalah dress simple biasa Dan ini harganya cuma 79 ribu Merau banget gak sih Kita bakal secara lain sekarang juga Ini juga bagus banget First of all aku kagisnya gak tembus Aku kayak agak expect dia tembus gitu Tapi ini bahannya cukup tebel Dan ini tuh emang kayak Dress yang santai gitu Bibi tuh dress gitu Ini agak ngeteran banget deh Terus kalo misalnya Karena pake ini ke pantai Itu juga cocok banget Tapi personally for me I think aku bakal pake tali putih Terus bakal aku singe segini Karena aku ngerasa lebih cocok aja Aku kayak gitu Cuman coba sebenarnya Emang banyak yang pakenya kayak gini Mungkin aku gak kebiasaan aja ya Kalau menurut kalian gimana Dulu tuh kayak gini Atau kayak gini aja Ini emang lebih santai gitu Cute banget deh Ya gak sih Oh my god Aku kayak lagi explore banyak style gitu Aku seneng banget Karena sekarang kan style aku kayak Seling outer sweater Outer sweater gitu gak sih Jadi aku lagi mau coba pake Baju-baju kayak gini Aku juga suka banget Ini juga gak terlalu turut Ini karena aku pake kemben aja Kalau biasa Bihak kan kayak kesini gitu Jadi gak keliatan Cakep loh ini Aku suka deh Bagian sininya tuh Dia kayak agak tegak gitu Cute Kayak gini Gujur kan Gujur banget Gujur banget Aku suka banget Nggak sama mobilen aku lagi Cuman suka banget Ini gijur banget Dan ini tuh kayak santai banget Aku tuh lagi pengen banget Kari baju-baju ini santai Terus kayak gausah pake Straffles berat gitu So cute Kita bakal lanjut ke item kedua Yaitu si Aderia blouse ini Ini harganya cuma 42 ribu Murah banget gak sih? Toko ini tuh barangnya bener-bener murah-murah banget Dan as you can see Kualitasnya itu Melebihi harganya sih Oke banget sih Jadi kita bakal langsung cobain Yang next ini Oh my god Ini juga lucu banget dong Dia tuh kayak kimono top gini Jujur alakan aku beli warna hitam Itu karena aku kayak Kurang percaya gitu Aku ngerasa ini Kayaknya pasti tembus Karena harganya murah Tapi ternyata enggak loh guys Ini bahannya tebal banget Liat tuh Bener-bener tebal banget Dikasih sinar juga sama saling Gak tembus Jadi harusnya Yang putih juga gak tembus gitu Karena baju aku putih semua sih Jadi aku mau coba warna hitam Ini tuh ada kayak tali gini Terus kalau aku Dia tuh bisa diikat ke depan Ataupun ke belakang Jadi kita bakal cobain dulu Ini adalah kalau diikat ke depan Lucu sih Menurut aku ini lebih cocok pake Celana kantoran Cuman ada tuh gue celana jeans Terus ini kalau diikat ke belakang Kayak gitu Kayak gitu Aku suka dua-duanya Kalau diikat di depan Itu kata lebih feminin Tapi kalau ke belakang Itu lebih elikan klasik Jadi kayak tergantung Mau dipakunya yang gimana Tapi karena ada warna hitam Di ikat di depan juga Gak gitu keliatan Dan aku lagi makan Ini ikat yang cantik Jadi kita lihat dia kayak gini aja Is quite simple Aku menambah Dari tadi semua itemnya Bagus-bagus loh guys Gila gak sih Aku suka deh Di bagian bawahnya sini Ini juga dia kayak ada Ngepatan-ngepatan ini Kayak flare gitu Jadi dia gak terlalu polos Cekap deh Dan aku suka Dia tuh kayaknya gak ada size Aku lupa juga Tapi karena dia ada kayak gini Kita tuh bisa seamstress kita Jadi dia tuh disini Bentuknya bagus banget Aku juga suka ini Gak terlalu duum Gak usah pakai start Mesmerah Karena itu selalu jadi masalahku Ini enak banget sih Bagus banget sih Casual Bisa jadi informal juga Sekarang kita bakal lanjut Dan ke toko berikutnya Dan ini aku udah beli atasan Sama bawahan Jadi kita bakal langsung pairing atasan Dan bawahan pertama aja Yang pertama ada Vien Pants Ini Rp165.000 Standar banget untuk celana Bahkan kalau celana Rp350.000 Menurut aku juga pasti oke Dan yang kedua ada si Rin Blazer ini Ini tuh kayak keginian banget gak sih Ini harganya Rp149.000 Jadi kita bakal langsung cobain juga Langsung dua-duanya gitu Pakainya dia tuh kayak gini Dia tuh kayak blazer gini Jujur ini kalo bisa jadiin chrome blazer Cakep-cakep aja gak sih Tapi kita bakal styling kayak modelnya Dua kali kali ya Lipet ya bum Aku jamur sekarang Tapi cakep sih Terus aku bakal lipet di belakang Terus masukin ke celana kali ya Aku suka banget Aku paling suka sama celana yang sedih dir Karena aku udah langsung Cari celana hitam yang comfy gitu Yang kayak gak terlalu celana kantoran Tapi gak punya jeans juga Dan ini tuh bener-bener perfect Ini pas banget di aku Size nya Bener-bener Pas banget Tapi ini tuh belakangnya karet Jadi kalo misalnya Sekarang dari besar juga Ini tuh bisa di stretch Tapi ini Pas banget di aku Bahkan panjangnya Semuanya juga pas Aku lagi mikir ini Tapi Apa Harus beli warnanya Anyway Aku suka banget sih sama satu set ini Dan menurut aku Harganya itu sangat-sangat worth it Aku bener-bener suka Size blazer ini Ini tuh kayak High quality banget Anyway Kalo misalkan beli ini Pastiin yang bagian kantongnya tuh Di depannya Karena tadi tuh aku yang bagian sininya Yang di luarnya Terus itu kayak agak aneh gitu Terus kayak gini Ini ada kantongnya lagi Terus itu kayak Kekinian gitu gak sih Kumpulan aku ini Enggak gua banget Tapi Intinya tuh kayak gitu Ya ada ikat-ingat Yang gitu Kayak ngetrend banget Terus kalo misalnya trendnya udah habis Kalian guntingnya Kalian jadi blazer crop gitu kan Masih bagus sih Menurut aku Dan aku suka deh Ini tuh bahannya bagus banget loh Ini kayak terlalu bagus deh Untuk harga yang dia kasih Ini bahannya bagus banget sih Tebel banget Aku sebenernya Expect bahannya tipis-tipis gitu Karena biasanya body gojo yang terlalu ngetrend itu Kualitasnya gak gitu bagus Tapi yang gini Bagus banget sih Ini satu-satunya outfit kekinian yang ada Tadi-tadi yang aku punya Jadi Akhirnya aku joining trend Oh iya Aku mau kasih lihat trendnya Kayak gitu Kayak gini Ini pas banget sih Sama kaki aku Ini kayak bener-bener size aku Dari atas sampai kolom Itu bener-bener size aku banget Ini bener-bener gak perlu aku alter sama sekali lagi Gak perlu aku kecil-liput Tidak aku seneng banget Jadi kalau misalnya kalian sekecil-liput Kalian yang belanja di mereka Kalian pasti sangat-sangat bahagia Cukup banget nih Tukang terasa Tulis banget Seneng banget Kita bakal ganti atasannya aja Tapi ini masih dari toko yang sama Ini namanya naratop Tukang puluh Rp 9.000 Kita bakal langsung cobain sekarang Oke ini adalah si naratopnya I have mixed feelings about this Berarti aku ini harganya enggak ya Kayak anjir murah banget gitu Ini sesuai sama harganya aja Aku lumayan suka sih Dia tuh kayak blouse Casual gitu Bisa diberi sama apa aja Karena sana hitam ini Dia tutup banget Dan aku suka Karena dia ada disininya karet Jadi kita gak usah ribet-ribet Masukin baju Jadi dia crop Cuman aku tuh kurang suka Karena dia tuh ada garis ini Aku kiranya kayak gak ada garis ini loh Ini agak awkward Tapi kalau misalnya Kalian belum main Ini sebenarnya oke banget Aku suka sih Dia tuh kayak misalnya Ngebuntuk bander juga Ini gitu Ini ada banyak warna sih Dan ini tuh bahannya juga adun banget Ini enak banget sih Ini Bajo-bajo yang aku sebut sebagai Jakarta Friendly Is this a problem? Kayaknya agak sih sebenarnya Mungkin cuman personal preference aja ya Tapi kayak kondusinya ini Mungkin aku kayaknya dia Dara setting Atau mendingan gak usah juga Tapi selain itu Tapi selain itu Ini sebenarnya Ini bahannya itu juga Super-super adam Cuman ini belum di Serika Oh ini kalau di Serika Mungkin mendingan kali ya Sekarang tuh kayak Lagi berantakan gitu Jadi aku kurang bisa melihat beauty-nya Tapi kalau di Serika Harusnya ini jadi lebih bagus sih Last but at least Ada beberapa item Dari SummerJuly.id Yang pertama Ini ada dress setting-nya Ini cakep banget Dan harganya menurut aku Lumayan oke sih Murah sih Cuman Rp199.000-Rp200.000 lah ya Untuk dress yang menurut aku Standar Dan aku khususnya Yang warna putih sama merah Yang merah kalau bisa cocok Aku kayaknya mau pake Buat jenis dunia Oke Jadi ini adalah dress-nya Ini warna full putih I love this Ini kayak Dan style aku itu gak sih First of all Ini tuh pake susah banget It's a two-person job Jadi pertama tuh Ini halinya panjang banget Aku lumayan juga sih Kosaknya Karena dia tuh di sebelah sini Ada pengaitnya juga Jadi dia tuh gak lenggar-lenggar gitu Awalnya tuh aku takut dia Kayak jatuh-jatuh Terus kayak lenggar-lenggar gitu Tapi dia sih seperti kayak gini Kelihatan gak Jadi habis kalinya Tapi ini nih Itu kalian masukin ke samping Masukin ke samping lagi Terus kayak pake spatu gitu Terus di sebelah sini tuh Ada zippernya juga Buat di bagian roknya Di bagian roknya ini Ini gak bisa diturunin Tapi ini agak terlalu pendek di kotak Aku kayaknya lebih prefer Kalo dia seru panjang ini Ini tuh kayak agak pendek Apalagi ini masih bisa Dengan ikin gitu Kayak kalo buat aku Aku bakal pake outer seat Cuma aku suka kotaknya sih Karena dia bisa diturunin disini Sama disudih Aku tuh awal Berarti ini tuh aku takut dia longgar Tapi ternyata ini Gak mungkin longgar Apalagi ini juga bisa di stretch gitu kan Ini gak mungkin longgar sih Pasti-pasti kalo bikin ini Jadi ini menurut kalian gimana? Aku mungkin karena pertama kali aja sih Tapi kalo misalnya pake outer Kayaknya bakal lebih nyaman Tapi di sisi of the dress Menurut aku cakep banget sih Tapi kalo misalnya pake ini Kan harus pake nipple patch aja Gak bisa pake bra Atau kumpulan kayak gini ya Ini bagian belakannya pasti cakep banget sih Di dunia gitu Cakep sih ini Aku gak kebiasaannya sih Kayaknya belum pede Sekarang aku bakal ganti Aku mau coba yang warna merah Kayak sini aku larut Dan aku gak nyangka Aku kayaknya lebih suka ini deh Ini cakep banget gak sih? Ini kayak dinner vibes Christmas dinner vibes gitu Ini cakep banget sih Aku ngerasa aku udah lebih jago ngikutnya Dan salah satu hal yang aku suka juga Di sini ada pengaiknya Jadi meskipun kalian kayak turun gitu Dia gak bakal kebuka atau apapun Ini tuh kayak safe banget Dan bagian belakannya ini Ini kalo misalnya pake nipple patch gitu aja Terus kanan penuhnya Pasti cakep banget sih Ini dari belakang cakep banget sih Udah benar elegan banget Ini bagus banget deh Aku ternyata suka banget deh Aku bisa main warung ini Iya kan sih Lu suka banget sih Ini kalo misalnya pake upper juga Masih bagus sih Oh my god Ini cakep banget Terus salah satu hal aku notif juga Dia kan bagian atasnya ketakkan Gara-gara kita ikan 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 Tapi bagian bawahnya ini enggak Jadi di bagian penutnya itu Yang tuh gak terlalu ketat Jadi kalo misalnya kalian kayak agak buncit gitu Dia akan kelihatan juga Kalo habis makan itu masih aman Kayak watch kecil gitu Cocok banget gitu Dan aku jenisnya suka sama details ini Ini malu nanggak pantai Kalo segini tuh kayak Enak gitu Segini tuh Aku pake situ Aku suka banget sih Sama sih Last but not least Aku juga ada pesen si Paris leather jacket ini Ini tuh high quality katanya Harganya Rp210.000 Untuk leather jacket udah oke banget Aku emang dari dulu pengen banget cari leather jacket yang bagus gitu Dan si owner ini kayaknya udah pake ini lumayan lama Dan aku lihat kondisinya tuh kayak masih bagus banget gitu Jadi aku decided buat cobain yang ini Jadi kita bakal langsung cobain Aku bakal langsung tipa sama dress ini aja Kayaknya leather jacketnya cek banget sih Tapi hal yang aku shopping tuh Aku baru tau kalo misalnya kayak gini Dia tuh di packagingnya kayak gini loh Tuh Pakejannya tuh kayak gini Tapi ini tuh kayak sebenernya aneh sih Jadi harus dibuka gini Dan aku suka banget Karena biasanya kalau aku beli jacket chrome Aku tuh benci banget kalo dia sangat deket gitu loh Jadi kayaknya dia terlalu menutup gitu Aku lebih suka dia kayak agak terbuka dan bisa kesamping gitu Jadi ini tuh bagus Dan saiznya pas banget buat aku Tapi jujur kalo untuk mensalah kualitas leather Aku kurang mahal Karena ini baru pertama kali aku beli ya Jadi aku bakal update selanjutnya Tapi bagian dalamnya ini enak banget Dia tuh kayak lembut gitu Dan aku ngerasa ini tuh bisa nahan angin sih Kalo dipake di bagian Oh ini kalo misalnya mau buat nahan angin kali ya Kalo kayak naik motor gitu di aesthetic Tapi kalo selesai indah di bukanya nih Oh my god very bizarre Cakep sih Aku suka sih ini Ini kayak pake dress ini kurang cocok lebih bagus Pake dress yang lebih casual gitu kali ya Ini kayaknya kayak habis dinner terus kayak dipinjam-minjam tiap orang gitu Karena aku tepul aku bakalan coba married sama set pertama yang aku pake Oke here it is Keren banget ga sih? Ini keren banget sih menurut aku Kayak pas gitu Kayak emang jacket cewek gitu Aku lumayan ga suka jacket yang terlalu kayak cowok Kalo misalnya kalo dibawang yang kerap ini ya Ya dia harus kayak agak kecil Jadi pas gitu Supaya bentuk bareng kita ga keliatin aneh Begessih Suka Aku seneng deh akhirnya ketemu leather jacket yang bagus Haul hari ini seru banget sih menurut aku Kayak bener-bener oke banget semuanya Kayak gak ada satupun yang gagal Aku juga bingung selamanya Aku selalu selalu bagus-bagus semuanya Kayak hidden gem gitu semuanya Semoga aja kalian juga suka sama haul hari ini Outfit yang paling kalian suka gak merupakan Coba komen di bawah Kalo misalnya kalian suka kontennya kayak gini Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain botifkasinya Supaya kalian tau tekan kod aku video baru Karena minggu depan kita bakal ada haul lagi Jadi I hope I'll see you next week Bye